Toko Ora Emang Oke, jadi pada siang hari ini mendadak kami dihubungi oleh Mas Abdul ya jadi minum dulu Mas Mas Abdul ini menghubungi kami karena memerlukan bantuan karena beliau sudah terkandas di Pelabuhan Pasir Gudang sudah punya tiket? Tiket sudah ada semua, PCR sudah ada semua tapi sana sudah duluan orang yang dari orang kosong-kosong itu kan Rekalibrasi? Rekalibrasi Oh, jadi Mas ada permit? Saya ada semua Saya permit mati bulan 21 hari bulan 21 Maret ini? Iya Oke Tiket dari office yang saya hilang itu Tiketnya beli online? Iya online, 18 hari bulan 18 berarti hari ini dong? Iya lah, pukul 11 tapi saya tanya dekat counter yang tiket itu dia cakap sudah penuh Kan padahal Mas ada tiket tapi dibilang sudah penuh? Iya semua lain sana ada Apa maksudnya? Yang lain kawan-kawan tadi saya kan 4-3 orang tadi kan dia masih ada sana, dia mau tunggu Tunggu apa? Tunggu kelangsungan itulah besok hari berapa dia mau berangkat Terus Mas Abdul ini tahu keputusan nggak bisa berangkat walaupun punya tiket itu dari siapa? Dari counter yang tiket yang bagi number itu kan Oke, jadi Mas Abdul ke Pasir Gudang Sudah sampai nih pagi tadi Terus langsung mau cekin? Iya mau cekin itu ambil number kan? Iya Sudah antri banyak 20 lebih lah Balas, tinggal saya kawan 3 orang itu saya tanya, dia cakap sudah penuh Dibilang ferry-nya sudah penuh? Iya itu satu ferry dia muat 150 Orang ada 200 lebih Ferry hanya bisa 150 orang Tapi dimuat oleh 200 orang Iya itu 200 lebih lah 200 lebih orang? Iya ada orang-orang lagi Sisanya duduk di mana? Tidak tahu lah, ada duduk sana banyak lagi Terus orang counternya bilang apa? Mas nggak bilang, ini saya punya tiket loh untuk hari ini Iya sudah Itu VCR pun sudah Dia cakap 20 hari bulan ke 22 hari bulan dia baru boleh berangkat Dengan tiket yang sama maksudnya? Atau harus beli tiket baru? Tiket yang sama Tapi VCR dia hangus Pasti nggak bisa berangkat tanggal 22 itu? Itu saya belum tahu lagi Maksudnya kan dijanjikan sama orang pelabuhan Bisa berangkat tanggal 22 Iya Tapi itu ada kepastian tidak? Itu belum tahu lagi Pasal kan masih banyak apa Yang duluan kan Itu tadi pun Yang 16 hari bulan itu masih ada sana Oh jadi tiket yang tanggal 16 Itu orangnya ada di sana Mas Dian? Belum naik kapal? Sudah naik Maksudnya gimana? Yang 8 persaburan dia tinggal Oh jadi tiket yang tanggal 18 itu nggak boleh naik? Walaupun punya tiket tanggal 18? Lain hari? Lain hari baru boleh berangkat Nanti yang tiket 19 Lain hari baru berangkat Macam itu dia Jadi harus tidur di sana? Di pelabuhan? Iya lah Kan di pelabuhan nggak ada tempat tidur Ya mana ada lah Ke Intin ke Kan sana banyak kan Dengan nggak mandinya Dengan badan bau Nah itu lah Bahu gitu jadinya Saya pun satu malam sudah Dari Perak Kesini pun Oh jadi Mas dari Perak? Dari Perak Jauh banget Pukul 11 malam sampai sini Pukul 12 Oh jadi sampai sini jam 11 malam? Nah dari sana Dari Perak Dari Perak jam 11 malam Sampai di pasir gudang? Di sana Mana? Busten mana sini yang? Larkin 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 itu jam 6.30 lah Kurang-kurang 7 lah Terus? 7 saya order teksi sampai pasir gudang Kurang-kurang pun pukul 8, 7.30 macam itu Rame nggak di pasir gudang itu Waktu Mas sampai? Rame Rame banget? Itu gap pun belum buka 8,5 dia baru buka Terus? Tanya-tanya nggak orang-orang di sekitar situ Sudah berapa lama ada di situ? Barulah Baru juga? Baru juga Tapi sudah banyak Tapi dia yang ambil yang 16 hari bulan 17 hari bulan Oh jadi dia ambil tiket yang 2 hari sebelumnya? Nah Pasal dia sudah ada yang boking Yang itu dari rekabilitasi ke polisi itu kan? Rekalibrasi pulang Rekalibrasi ke polisian Tadi kan ada lori itu Lori yang Oh jadi itu dari depo? Ya Macem itu tadi Oh jadi duluan yang dimasukin dari depo Daripada orang yang punya tiket? Pasal sana duluin orang yang Di Pasir setulang itu sama juga Tadi cakap dia Oh dia juga bilang di setulang laut juga Sama aja begini? Ya Allah Saya bingung dengar penjelasan kamu nih Gimana sebenarnya prosedurnya ya Kalau begitu jadinya Terus kamu bisa menghubungi kita itu atau dari mana? Ya saya tengok-tengok Youtube lah Itu hari sebelum balik kan saya tengok-tengok Youtube Kak Iga kan Kalau udah tengok Youtube kenapa gak ikut? Kenapa malah pulang sendiri? Kan jadinya begini? Tapi itu hari sudah tanya itu pihak dari office Yang saya punya hilang itu kan Dia sudah Sudah bokeh tiket TPCR Sama memo-memo itu Sudah siap semua Tapi dari pihak office Yang office besar sini Jawor sini Dia tak mau hantar Jadi pergi sendiri Pergi sendiri Kerja apa disini? Saya kilang ayam Kilang ayam Ngapain? Yang dilakukan? Ya kutip telur Terus itu bagi makan ayam Berapa orang rombongan dari Perak? Dari Perak Tadi 4 orang lah 4 orang? Sama saya 3 orangnya mana sekarang? 3 orang dia masih ada sana Dia mau tunggu Cakap Mau tunggu sampai? Sampai Dia dapat tiket masuk Ferry lah Kapan katanya? Cakap tadi 20 hari bulan Tanggal 20 Sekarang tanggal 18 Kalau tanggal 20 itu gak pasti gimana? Jadi mundur lagi? Ya iyalah Dia sana ambil yang genap 20 22 Jadi kalau tanggal 20 gak ada Berarti dia nunggu lagi tanggal 22 Macam itulah Kalau tanggal 22 gak bisa pergi juga Nunggu lagi tanggal 24 Sampai itu yang Sampai bisa masuk ferry? Yang dari depo itu habis lah Sampai dari depo habis kan kita gak tau kapan itu Tapi dia itu hari cakap Yang tadi kan Dia sudah dua kali Itu dari depo Mari terus Itu yang bikin penuh Jadi yang punya tiket ini diabaikan gitu ya? Yang sepatunya kan yang Punya tiket dulu kan Lain hari baru yang dari depo Macem itu Terus waktu Waktu menghubungi KKB Menghubungi saya Terus kan Kami informasikan Bisa mengusahakan untuk pulang Supaya tidak terkandas lagi Itu gimana perasaan yang gak percaya Atau gimana? Ya intinya saya kan Dari rumah kan sudah saya bagitahu 18 Sudah berangkat dari Johor kan Udah ngasih tau keluarga 19 Kurang-kurang muntah sudah sampai Batam Tak taunya 18 Sudah harus tunggu lagi 20 Tanggal 20 20 pun nanti Gak pasti lagi Jadi tanggal 22 Nanti yang di rumah macam mana Saya sudah cakap 18 Sudah Mengecewakan keluarga Jadinya ya Saya 17 Malam saya sudah dari Perak Sampai sini 8 jam Sudah makan belum? Ya malam sudah Tadi satu harian ini belum makan ini? Belum lah Dari pagi lah Dari pagi? Ya Allah kasihan banget Ada makanan gak nih? Ada Ada ya Makan-makan apa yang ada dulu lah disini Sebenernya sih gak bisa juga ya Kita potong-potong prosedur seperti itu Tapi karena kasihan ngeliat mas Gak tau kapan pulangnya Dan kebetulan kita juga ada di Johor Jadi kita bisa bantu Tapi kalau kebetulannya kita gak ada di Johor Dan kita gak ada disini Gimana coba mas? Kedepannya kan gimana mikirnya? Ya saya terpaksa harus tunggu sampai Bisa masuk Bisa masuk lah Yang gak tau kapan itu Ya itulah Kebetulan kita ada disini Dan kita masih ada satu kuota lagi Jadi Mas Abdul bisa ikut kita Gimana perasaannya? Ya Alhamdulillah Senang lah bisa cepat balik kan Jadi keluarga sana tak terlalu berharap kan Bila balik sudah 18 sudah mau jalan Sudah lagi mau tunggu-tunggu Halo kasihan Ini pulangnya kemana? Pas Mbak Tam sama cari ke Jogja ke Solo gitu kan Oh pulangnya ke Jogja Jogja ke Solo kan Oh Jogja atau Solo Iya Nanti tengok sana dari tiket pesawannya Mana yang ada kan Kalau Solo ada Sambil Solo Coba lihat PCR-nya Mana PCR-nya masih berlaku gak nih Kalau pulangnya besok? Ini PCR sehari Kamis Kak Hari Kamis Sekarang hari Jumat Jamnya coba saya lihat jamnya Jadi buat yang beli tiket online Hal inilah kemungkinan besar yang akan Anda alami Karena walaupun kita punya tiket Yang akan diutamakan adalah Yang dari depo immigration dulu Tahanan-tahanan dulu Yang akan diutamakan Selama depo belum habis Tidak akan bisa masuk ke dalam ferry Coba kita lihat dulu Ini tes PCR-nya Jam Jam 4 Jam 4 Tanggal 16 jam 4 Oh udah gak bisa Habis Karena yang kita lihat adalah Ketika pengambilan sampel Bukan di print-nya Kalau di print-nya ini tanggal 17 Tapi pengambilan sampelnya ini Tanggal 16 Betul kan tanggal 16 Waktu dicocoknya Jam 4 Ini hanya bisa berlaku Sampai dengan hari ini saja Tanggal 18 Bulan 3 Jam 4 Jadi hitungnya 24 jam Berarti ini pun PCR-nya sudah hangus Harus PCR ulang Dan kalau PCR pun Kita mau booking mendadak Klinik juga Tidak bisa menyediakan Tes PCR secara mendadak Kecuali punya laboratorium sendiri Dan hasilnya juga Masih tunggu lagi Ini 24 jam kan Ini yang benar-benar bikin Kebingungan Para WNI yang mau pulang Perhitungan PCR Kapan di print-nya Kapan diambil sampelnya Ribetlah pokoknya Jadi sebaiknya Kalau yang mau pulang Ikut pendampingan dengan KKB Enak nih Begitu sampai Langsung pulang Itu karena ada kita Alhamdulillah 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 Buat KKB Semoga terus bantu Warga-warga asing Yang di Malaysia Yang tak boleh pulang Mengalami kesulitan Mau balik Kalau istrinya Istrinya tahu mau pulang? Ya Kalau istrinya nonton ini Apa? Mau ngomong apa? Ya Buat keluarga yang di rumah Ini saya Selama perjalanan Ada masalah Ini Asal baik ada Itu KKB Yang bantu saya Ya saya ucapkan Terima kasih lah Buat KKB Yang telah Banyak bantu Jangan nangis dong Saya bukannya nangis Saya terharu kan Terharu Saya juga jadinya Menang Ya dah Selamat jalan ya Mas Abdul ya Yeah Yeah